Hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat pancake pisang untuk bahan-bahannya simple banget yaitu ada satu butir telur 100 ml susu cair 12 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak sayur 1 sendok teh baking powder seperempat sendok teh garam ada 3 sendok makan gula pasir dan juga ada tiga buah pisang yang sudah matang untuk jenis pisangnya sesuai selera saja saya pakai pisang raja ya ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita lumatkan dulu pisangnya sampai halus bisa menggunakan sendok atau garpu kalau sudah halus kita sisihkan terlebih dahulu di wadah setelah terpisah kita campurkan tepung terigu gula pasir baking powder dan juga garam kita aduk dulu sampai tercampur kalau sudah tercampur kemudian kita masukkan susu cair minyak sayur minyak sayur dan juga telur untuk telurnya sudah saya kocok lepas terlebih dahulu kemudian kita aduk sampai rata kalau sudah tercampur rata terakhir kita masukkan pisangnya kita aduk lagi nah ini sudah tercampur rata kalau adonannya tadi merasa terlalu kental bisa ditambah sedikit air sampai seperti ini ya adonannya ini sudah siap untuk kita masak disini sudah saya panaskan teflon kita masak dengan api kecil saja kita masukkan satu sendok sayur adonan kita diamkan dulu sampai agak set baru kita balik kalau sudah seperti ini bisa kita balik kita masak lagi sampai matang nah ini sudah matang bisa kita angkat kita masak adonannya sampai habis baru siap untuk kita sajikan tarah pangkek pisang siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like subscribe comment and share ini rasanya lembut banget ya akan saya coba sudah saya sisikan di piring manisnya juga pas selamat mencoba resepnya ya menolak sekali menolak